Sekalian mungkin di forum ini juga Kita sampaikan bahwa sebenarnya Vaksin misalnya yang sekarang Di uji klinis itu masih uji klinis Belum tentu berhasil begitu Bu ya Bukan belum tentu berhasil Tapi respons Dari Mereka-mereka Relawan itu belum tentu Bahwa betul-betul 100% Ada, kalau lihat dari Di fase 2 itu pastinya udah berhasil Mustinya udah meningkatkan antibody Tapi kan sekarang harus lebih besar Itu kan limited, terbatas Dan Kadang-kadang tuh hasil yang kedua Baru keluar sekarang Tapi tiga udah mulai masuk Itu maksudnya apa? Kan percepatan Jadi kita gak usah nunggu ini dulu Kita cobain dengan yang besar lagi, langsung Toh kalaupun itu Mas, lancar lah bahasanya Kalau tadi gagal atau sukses Lancar lah ya, bahasanya lancar ya Itu pun juga belum awal tahun ini Bu ya Karena itu masih harus diproduksi dulu ya Oh ya ya Tapi gak tau kalau Sinovacnya ya Sinovacnya mungkin dia udah lebih siap Daripada kita Ya artinya kan Kita mau memberikan gambaran ke masyarakat Jangan sampai kendur gara-gara denger berita uji klinis vaksin Itu poinnya Poinnya itu mungkin Jadi pengertian kepada ini Karena memang sudah terjadi pengenduran itu Karena tadi rasanya bahagia Setelah kita itu terkungkung berapa bulan Sungguh mati saya juga bahagia juga Itu ada harapan lah Nah harapan tuh boleh Dan kita tidak boleh putus asa kan Tapi tolong Kita belum protected Kita belum terlindung Jadi Itu tadi Pokoknya Jangan memikirkan diri sendiri Kayaknya itu deh Mesejnya deh Bu Brian Jangan berpikir tentang diri sendiri Berpikirlah tentang orang lain Bahwa kayak kita ya Misalnya Kita gak tau karena sehat Tapi mungkin kita PCR positif Dan ada virusnya Terus jalan-jalan aja kan Dan justru jalan-jalan tanpa tadi Proteksi yang baik Bener-bener mengikuti itu Akan sebenarnya Membantu orang lain Bukan membantu kita Dan membantu seluruh bangsa sih Betul Bikin-bikin Gak nyebar-nyebarin Penyakit ke daerah-daerah yang masih Gak imun itu Dan Mas Indra Kalau boleh saya nambahin ya Mas Indra Silahkan Tadi apa Terkait dengan Tadi pesan yang disampaikan oleh Prof. Hera Tadi menarik tadi tuh kan Bagaimana supaya Kita Membangun Rasa solidaritas Dan tanggung jawab Setiap orang Untuk tidak menularkan kepada orang lain Begitu ya Prof. Hera Tapi saya juga ingin menambahkan juga nih Mas Indra Terkait dengan perkantoran Seringkali kan Stressing kita Itu adalah Perubahan perilaku Per individu Dari individu-individu ya Tapi sekarang juga Kita harus dorong juga Bagaimana Instansi-instansi itu Juga melihat Regulasi internal mereka Yang bisa Pastikan Penularan itu Tidak terjadi Menurut saya Penting Jadi tidak sekedar Mempersiapkan infrastruktur Tadi yang saya sampaikan Maaf Mas Indra sampaikan Mungkin disediakan Hand washing station Di beberapa tempat Ada hand sanitizer Ada yang sudah menyiapkan Maskat Itu adalah penyiapan Equipment Tetapi Regulasi internal Itu juga perlu diatur Misalnya Adalah Ini Ada kaitannya juga Tadi dengan Apa namanya Bagaimana semakin Meminimalisir Transmisi Misalnya adalah Masalah Mengurangi tatap muka Frekuensi tatap muka Itu dikurangi Kemudian Menterjemahkan Menghindari kerumunan Saya melihat Compliance Tempat-tempat kerja Untuk yang 50% Seperti itu ya Staffnya datang Pengaturan Itu Mereka Memaknainya Itu hanya Sebagai sebuah Oh itu Aturan mengatakan Dengan Tetapi Tidak memahami Esensinya Itu adalah Untuk menghindari Kerumunan Mengurangi Jarak Satu meter Karena kemungkinan Droplet itu Melontarnya Sampai sejauh itu Jadi tidak Mempertimbangkan Misalnya Ruangan saya Sebesar apa Ruang kerjanya Seperti apa Pengaturan tempat duduk Esensi dari Pengaturan tempat duduk Itu seperti apa Gitu kan Mengatur jadwal Orang kerja Sebagian masuk pagi Sebagian masuk siang Tujuannya untuk apa Orang Misalnya bahwa Itu sebetulnya Resennya adalah Supaya tidak terjadi Kerumunan di Public transportation Tetapi kadang-kadang Lupa Pengaturannya sudah Dibedakan Dua atau tiga jam Berbeda Tetapi pada Masa siang Pas jam makan siang Semua Ngumpul di kantin Tentor Dan kemudian di kantin Di kantin makan Masker dibuka Orang kita Senang ngobrol Makan Sambil ngobrol Betul Ini sekarang Sudah harus dikurangi Ngomong yang perlu-perlu aja Nggak perlu ngerumpi Karena ngerumpi juga Bisa menyebabkan Itu kan ada Regulasi-regulasi juga Di dalam internal Ngobrol dalam lift itu Sudah sering terjadi juga Itu Bu ya Ya gitu kan Lift itu juga Saya lihat Sebenarnya di protokol awal kita Ada tuh Tentang penggunaan Lift ini kan Orang Misalnya diatur Menghadap ke dindingnya Tapi kepikiran nggak Si dinding itu Dibersihkan reguler Begitu kan Kemudian Apa tuh Tombolnya itu kan Dibersihkan reguler Ada saya lihat Di BNPB Misalnya dia pakai Sudah pakai tusuk Apa Tusuk gigi itu Untuk ganti Nyocolnya itu Tapi yang menarik Ada Setelah ditusuk Yang begitu Dibalikan Di parah gitu kan Sebenarnya ada tempat Untuk membuang Karena Kenapa? Karena orang nggak ngerti Esensinya apa Jadi memang PR Untuk Risk communication Ini memang masih PR banget Buat kita Mas Indah Ini juga saya titip juga nih Media juga Harus membantu Untuk ini Jadi jangan hanya Mengangkat isu-isu Yang lagi hot saja Membuat supaya Viewernya banyak Begitu kan Tapi melupakan Melupakan Tugas untuk Mengedukasi Masyarakatnya Mungkin harus Dibantu juga nih Terima kasih 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 Terima kasih